Bapak dan Ibu, di kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan tentang bagaimana penanaman nilai budaya, nilai setelah budaya kepada anak dan remaja. Kenapa tau kok? Sebelum kita itu berbicara tentang nilai, kita selalu mengidentikan bahwa ketika perilaku anak kita pandang melanggar nilai, itu selalu dikaitkan dengan anak membolos sekolah, melanggar disiplin, melanggar peraturan, kurang sopan, dan seterusnya. Yang pertanyaannya adalah, kenapa kok mereka itu melakukan hal seperti itu, meskipun sebenarnya perilaku buruk itu selalu ada pada setiap anak. Kenapa? Karena memang entah itu dalam situasi mereka sedang belajar satu perilaku tertentu, lapar, apalagi kalau anak-anak moodnya jelek saja, sudah perilakunya macam-macam, bisa teriak-teriak di mal atau apapun itu. Nah, kenapa kok mereka melakukan hal semacam itu? Nah, saya ingin mendiskusikan, kita coba bayangkan kalau seandainya anak di usia sekitar mungkin SD dan remaja itu ya, di mana, coba kita tengok Bapak-Ibu, ketika anak berperilaku tertentu, jadi pikiran mana yang dipakai? Pikiran satu ataukah pikiran dua, menalaran satu ataukah penalaran yang kedua? Kita tengok mulai dari yang pertama, yaitu ketika anak itu membolos sekolah. Ketika membolos sekolah, apakah yang dipikirkan, saya ingin melanggar peraturan sekolah supaya dapat hukuman dari orang tua dan membuat hukuman dari orang tua? Apakah itu? Ataukah pikirannya kedua ya, saya boleh kok sekali-sekali membolos sekolah, karena teman-teman saya juga lebih sering membolos daripada saya. Kita tengok ini, dari kasus ini kita bisa membayangkan tentunya pikiran yang kedua ini jauh lebih banyak dipakai ketika anak itu membolos. Sekarang ada anak membolos itu supaya dapat hukuman, itu jarang. Kampanya adalah selalu dia, seringkali dia membandingkan dengan orang lain. Yang berikutnya adalah melanggar disiplin dan peraturan misalnya tidak mengejarkan PR misalnya. Saya mengejarkan PR supaya, saya tidak mau mengejarkan PR supaya nanti saya dimarahi guru di kelas besoknya misalnya. Apakah itu, ataukah misalnya saya besok melihat PR teman saya saja. Kenapa? Karena kalau saya mengejarkan sendiri belum tentu benar. Dan kalau salah, mesti saya juga dimarahi. Daripada saya susah-susah nanti dimarahi, sudah kerja-kerja salah ya, dimarahi. Baik saya mengejarkan, melihat teman yang lebih kemungkinannya benar. Ada kemungkinan pun juga pemikiran yang kedua ini juga lebih banyak dipakai anak-anak ketika mereka tidak mengerjakan PR. Kemudian ketika mereka kurang sopan misalnya kepada orang tua atau kepada orang dewasa di sekitarnya. Nah, ketika itu saya tidak mau menghormati orang tua supaya saya mesti bersalah atau saya disalahkan atau saya diomeli oleh mereka misalnya. Ataukah saya tidak perlu sopan karena apa? Orang tua maupun orang sekitar saya juga jarang menunjukkan sopanan. Ngapain saya berhubungan sopan? Nah, kira-kira kita juga bisa membayangkan bahwa pikiran yang kedua ini jauh lebih banyak dipakai dibandingkan yang pertama, jarang anak itu berbuat salah itu supaya memang dipersalahkan itu jarang. Tapi biasanya mereka punya satu pikiran tertentu yang menjadi dasar untuk mereka melakukan tanda petik hal yang salah. Dan hal ini adalah kesopanan misalnya. Nah, dari kesempatan ini maka kita bisa mengidentifikasi bahwa atau kita bisa menegaskan bahwa dari tiga contoh ini saja misalnya, kita bisa melihat bahwa tindakan anak yang tidak merepresentasikan satu nilai tertentu, itu seringkali didasari oleh ini sebenarnya, adanya moral reasoning, penalaran moral yang tidak pas. Karena idealnya kalau penalaran moralnya mereka itu pas, maka mereka tidak akan melakukan itu. Karena itu kemudian, kenapa mereka itu mengembangkan penalaran moralnya itu tidak pas? Karena kalau kita melihat konsepnya banduran misalnya, karena mereka itu sudah sukses untuk melakukan ini loh Bapak-Ibu. Melakukan moral disengagement, jadi di awal, jadi kalau kita tengok pikiran-pikiran yang ada di kolom ini atau pikiran-pikiran yang kedua, ini adalah produk satu pikiran-pikiran yang sebenarnya pikiran ini pikiran yang tidak pas. Jadi penalaran moral yang tidak tepat. Kenapa kok tidak tepat? Karena mereka melakukan moral disengagement terlebih dahulu. Dan kalau moral disengagement ini terbentuk atau dilakukan kemudian menghasilkan penalaran moral yang tidak pas, ya akibatnya apa? Akibatnya nanti ada regulasi moral, dalam hal ini sebenarnya regulasi. Begini Bapak-Ibu, masyarakat regulasi moral adalah bahwa ketika orang itu melakukan suatu perilaku moral, mereka membutuhkan motivasi. Nah motivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan keadaan moral ini yang tidak pas. Dan keakhir, karena motivasi yang dibangun tidak tepat, bakal muncul berlaku-berlaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam budaya kita dalam hal ini. Kita tengok apa itu sebenarnya moral disengagement itu, Bapak-Ibu. Maka disengagement itu bahwa orang di mana dia itu meyakinkan pada dirinya bahwa suatu standar etika itu tidak berlaku dalam konteks tertentu. Apa yang ada dijelaskan dalam hal ini, Bapak-Ibu, hal gampangnya adalah dalam moral disengagement, kalau ini ada satu perbuatan, satu perilaku, dan kemudian ini ada suatu konsekuensi, kita ingat bahwa setiap orang itu berbuat selalu akan menghasilkan satu dampak atau menghasilkan satu konsekuensi atau akibat. Dalam hal ini, moral disengagement itu akan cenderung dilakukan orang dengan apa? Dalam suatu konteks tertentu, dalam suatu situasi atau konteks tertentu, kaitan antara perilaku dengan konsekuensinya, perilaku dengan akibatnya, secara kognitif, secara pikiran, itu diputuskan hubungannya. Saya ulang, kaitan antara perilaku dengan konsekuensinya, itu diputuskan secara kognitif. Nah, misalnya apa? Kita tengok lagi pada contoh yang tadi. Membolos sekolah, membolos sekolah itu adalah aktivitas yang memang salah itu sebenarnya. Dan yang namanya membolos, jadi di sini membolos, konsekuensinya apa? Konsekuensinya entah itu mendapatkan hukuman kah, entah itu mendapatkan sanksi karena penegakan tata tertib di sekolah kah, atau apa. Itu hal yang asli. Jadi kalau saya membolos, maka konsekuensinya ada hukuman. Kalau pikiran itu sebenarnya tidak terdisingkirkan, engagement ini, maka sebenarnya pikiran satu inilah, atau merisening ini yang jalan sebenarnya. Saya melanggar sekolah, maka saya dapat hukuman. Nah, tetapi dalam konteks tertentu orang, perilaku membolos yang ada di sini, dipisahkan dengan konsekuensi atau dampaknya, maka kemudian yang terjadi adalah saya boleh kok sesekali membolos. Jadi di sini misalnya membolos, di sini hukuman atau sanksi dari sekolah, ngapain saya perlu mempertimbangkan sanksi? Orang lain lebih banyak kok yang membolosnya, lebih banyak dari saya. Jadi kalau saya sesekali membolos, ayo enggak apa-apa. Nah, itu merapakan bentuk dari moral disengagement. Jadi dia memisahkan antara tindakan atau perbuatan yang dia lakukan dengan konsekuensinya. Pun juga bentuk yang lain, misalnya di melanggar disiplin, misalnya tidak mengerjakan PR maksud saya, maka kemudian jika teman saya itu tidak memerjakan sendiri, maka ya sudah lah. Saya juga belum tentu bisa, kalau tidak bisa, dimarahi. Kalau mengerjakan, hasilnya keliru, dimarahi. Atau saya tidak usah mengerjakan, besok pagi melihat ke pekerjaannya teman, hasilnya bagus, malah saya tidak dimarahi. Daripada seperti itu, dalam konteks semacam ini, maka siswa berhasil tidak mengerjakan PR, nanti dapat konsekuensi malah positif, karena seperti itu adalah mekanisme dari moral disengagement. Dalam situasi ini, moral disengagement sangat tidak menguntungkan bagi anak terkait dengan nilai. Artinya apa? Nilai-nilai yang berada di masyarakat, nilai-nilai yang di sekitar kita, nanti cenderung akan tidak diimplementasikan. Kenapa? Karena mereka punya legitimasi, mereka punya pengesahan bahwa satu nilai tertentu tidak perlu ketika, contoh gampang lainnya itu seperti ini Bapak-Ibu. Misalnya, saya menyontek. Kenapa kok menyontek? Karena kalau saya menyontek, saya itu dapat nilai bagus. Kalau nilai saya bagus, orang tua saya bangga. Jadi saya menyontek itu malah bisa membahagiakan orang tua. Yang seperti ini adalah bentuk dari moral disengagement, Bapak-Ibu. Sehingga apa? Akhirnya orang tidak memperhatikan lagi, oh kejujuran itu bagus. Menyontek itu tidak bagus, karena merupakan bentuk perilaku tidak jujur. Yang seperti ini, ini menjadi salah kaprah dengan nilai. Nah, maka kemudian hal-hal semacam itu, bentuk-bentuk moral disengagement pada anak sangat penting untuk ditelaah. Kalau kita mau menengok atau mengajarkan bagaimana perilaku anak dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai atau moral, tadian, landasan-landasan moral tertentu. Saya ingin melanjutkan, Bapak-Ibu, mengenai bentuk moral disengagement. Yang pertama adalah justifikasi moral. Jadi perilaku tidak bermoral itu, jadi dalam bentuk justifikasi moral, perilaku tidak bermoral atau perilaku keliru, perilaku yang tidak sesuai dengan aturan nilai atau aturan moral, itu dilakukan untuk mencapai hal yang lebih mulia. Jadi saya contohkan tadi, menyontek itu membahagiakan orang tua. Mencontek itu nanti bisa menghasilkan prestasi yang lebih bagus. Mengorbankan atau melakukan kebohongan nanti untuk mencuri untuk membahagiakan orang tua atau membahagiakan keluarga. Karena kalau saya tidak punya uang, tidak mencuri, keluarga yang tidak bisa makan, menderita. Karena itu saya lebih baik mencuri, sehingga nanti saya bisa memberi makan mereka. Misalnya seperti itu. Sehingga dengan seperti itu mereka lebih bahagia. Nah, itu bentuk-bentuk dari justifikasi moral. Jadi orang melakukan tindakan melanggar perilaku moral itu karena mereka melakukan bentuk justifikasi moral. Jadi perilaku yang pelanggaran moral itu di justifikasi sebagai aktivitas yang mulia. Jadi kalau kita kaitkan dengan film atau dongeng itu, mungkin kita bisa mengaitkan dengan ceritanya Robin Hood. Robin Hood, dia merampok orang kaya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin, sehingga orang miskin semuanya pada bahagia misalnya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk konflik moral. Dan ketika itu disetujui, penyetujuan itu salah satu bentuk dari justifikasi moral. Yang berikutnya adalah pengaburan tanggung jawab. Jadi membelokkan atau mengalihkan tanggung jawab kesalahan dengan mengaikan dengan tokoh-tokoh otoritas tertentu. Misalnya dari perilaku yang tidak etis. Misalnya begini Bapak-Ibu, kalau itu pada orang dewasa misalnya, ada orang mencuri ketangkep misalnya. Saya mencuri itu karena saya tidak bisa makan, belawang negara ini tidak dikelola dengan baik misalnya begitu. Akhirnya dia mengatakan, dia mencuri itu karena saya sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan karena negara ini tidak apa-apa. Sehingga dia mencuri yang salah adalah negaranya, yang salah adalah pihak lain. Yang harusnya bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang punya otoritas tertentu. Sama kalau di sekolah itu. Saya menyontek, karena saya tidak bisa, guru saya mengajarnya tidak enak, maka saya menyontek saja. Daripada saya, ujian saya jelek, saya nanti dapat hukuman. Itu Bapak-Ibu adalah bentuk dari pengaburan tanggung jawab. Maaf Bapak-Ibu. Mengaburkan tanggung jawab. Dan itu bentuk dari moral disengagement yang kedua. Yang ketiga adalah mis-presenting injury consequence. Jadi moral disengagement dalam hal ini dilakukan dengan menggajarkan bahwa tidak, apa itu, satu tindakan tidak bermoral, maaf tidaknya itu ada dua ternyata. Itu dampaknya itu tidak membahayakan. Misalnya anak membuli temannya, ah cuman begitu, ah cuman dipercandain sedikit, itu kan tidak apa-apa, misalnya seperti itu. Apa itu, menyakiti orang lain, ah cuman kayak gitu, ah gitu aja nangis, kayak gitu-gitu. Artinya seolah-olah korbannya yang salah. Nah ini adalah mis-presenting injury consequence. Nah ini bentuk moral disengagement yang berikutnya. Yang ketiga. Yang keempat adalah dominisasi korban. Jadi, kalau seseorang itu bersalah, maka yang salah itu sebenarnya hal korbannya. Misalnya, contoh yang paling ekstrim itu misalnya, ini contoh ekstrim supaya supaya kita mudah untuk mencerna Bapak-Ibu. Misalnya, ada orang itu ada kasus pemerkosaan misalnya. Ada kasus pemerkosaan, maka kemudian yang disalahkan adalah, oh karena perempuannya, salahnya perempuannya itu kok penampilannya menarik, salahnya kok dia cantik, salahnya kok ini padahal. Jadi bukan perasaan dia yang bersalah. Ini adalah dominisasi korban. Sebenarnya, dalam teorinya Bapak-Ibu, ini ada beberapa lagi yang lain, tetapi ini yang sangat menonjol banyak terjadi. Moral disengagement ini merupakan hal yang tidak tepat, Bapak-Ibu. Jadi, ini bukan sesuatu yang adaptif, tetapi yang tidak adaptif. Ketika itu dilakukan oleh individu, terutama anak dan remaja. Kita tahu bahwa anak dan remaja seringkali ketika mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan moral, mereka selalu memberikan penjelasan-penjelasan yang semacam ini. Maka dalam konteks, apa itu namanya, dalam konteks, mereka menyatakan hal seperti itu, kita perlu mengevaluasi bahwa memberikan dalih-dalih semacam ini, ini adalah hal yang tidak membawa kita pada satu solusi, dan malah membawa kita pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan regulasi motivasi untuk menerapkan nilai. saya tidak tahu ini Bapak-Ibu, mudah-mudahan bisa berlihat jelas. Saya ingin mengingatkan lagi Bapak-Ibu, bahwa kalau orang itu melakukan moral disenggagement, mesti akan ada penalaran moral yang salah. Ada penalaran moral yang tidak sehat. Maka, empat bentuk dari mekanisme moral disenggagement ini, ini selalu menghasilkan penalaran moral yang tidak sehat, tidak adaptif. Nah, karena itu ketika penalaran moral si siswa atau anak atau remaja itu tidak adaptif, maka kemudian akan mengarah dia, yang berikutnya, akan mengarah pada satu perilaku atau tindakan tertentu, nantinya sangat tergantung pada motivasi mereka untuk mengaplikasikan penalaran moral itu. Kita tengok Bapak-Ibu, dalam hal ini, ada konsep mengenai motivasi, mengenai regulasi motivasi. Jadi, ini adalah satu kontinium itu ya Bapak-Ibu, kontinium satu titik yang ekstrim itu ya. Di paling rendah itu adalah amotivasi-amotivasi itu dia tidak punya minat untuk menunjukkan satu perilaku tertentu. Nah, di paling kanan, di titik paling kanan ini, ini adalah intrinsic motivasi. Jadi, kalau dia melakukan sesuatu, itu memang berasal dari dalam dirinya. Kita tengok satu persatu. Kita tidak usah membahas yang amotivasi, karena orang tidak punya minat untuk melakukan satu perilaku tertentu. kita mulai dari yang external regulation, Bapak-Ibu. Jadi, dalam external regulation, jadi, kalau orang itu mau melakukan aktivitas, entah itu sesuai dengan nilai atau melanggar nilai, nah, maka kemudian dorongan motivasinya dari luar. Murni dari luar, jadi, anak misalnya mau belajar, ya karena disuruh orang tua, takut dengan hukuman, atau ingin mengejar satu reinforcement tertentu. Ini, ini proses motivasi untuk melakukan satu perilaku moral. Dan kemudian, regulasi motivasinya, kalau dia melakukan satu perilaku moral, itu untuk memenuhi kepatuhan. Jadi, kalau di sekolah misalnya ada tatib, maka kemudian mereka melakukan misalnya mau belajar, mau masuk kelas, datang tepat waktu, kalau dasarnya adalah external regulasi, itu mereka melakukan itu untuk mematuhi peraturan dan menghindari hukuman. Karena itu kemudian fokus mereka adalah mencari hukuman dan maaf, reward dan punishment. Jadi, mencari hadiah ataukah menghindari hukuman. Nah, ini adalah regulasi yang paling rendah, Bapak-Ibu. Karena itu, kalau kita kaitkan dengan motivasi untuk menerapkan nilai, maka ini adalah level yang paling awal. Karena itu, kemudian mekanisme atau modifikasi reinforcement ataukah modifikasi ataukah semacam extinction tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, tadi merupakan level yang paling awal untuk mengajarkan. Idealnya kita tidak boleh berhenti di sini untuk menanamkan nilai pada anak maupun remaja. Kita harus sampai diintegrated dan menjadi intrinsic motivation-nya. Yang berikutnya adalah interjected. Jadi, kalau interjected ini sedikit lebih tinggi. Jadi, motivasi mereka untuk menerapkan perilaku moral, jadi untuk melakukan perilaku mentah itu jujur, tidak mau menyontek, itu beberapa motivasinya masih banyak dari luar diri mereka. Jadi, mereka melakukan aktivitas mengikuti moral lebih didorong pada hal yang eksternal meskipun beberapa sudah ada motif internal atau dorongan dari dalam diri. Jadi, itu berupa apa? Berupa ego involvement. Jadi, lebih pada masa saya mencontek nanti kalau ketahuan malu, misalnya seperti itu. Itu lebih ego involvement. Daripada nanti saya malu, karena saya ketahuan menyontek, ya sudah lah, saya tidak usah menyontek saja. Tapi, sebenarnya ingin menyontek, ya ingin. Siapa yang tidak mau menyontek? Soalnya sulit-sulit, misalnya seperti itu. Nah, ini anak masih dalam interjected regulation, dalam memotivasi untuk menerapkan nilai. Nah, dalam hal ini, mereka apa itu, yang dicari atau orientasinya dalam kaitan motivasi adalah mereka melakukan perilaku moral itu untuk mendapatkan dukungan dari orang lain, approval. Jadi, mendapatkan dukungan dari orang lain. Nah, tiga empat ini yang sudah mulai adaptif, Bapak-Ibu. Jadi, di-identified regulation, ini sisi dari dalam dirinya lebih banyak daripada sisi eksternalnya. Jadi, sambat internal di sini lebih banyak. Jadi, kalau memang ada motivasi mendapatkan hadiah atau mendapatkan dukungan dari orang lain, iya, tapi itu bukan yang utama. Itu, ya, penting, tapi bukan segalanya. Nah, di sini melakukan aktivitas moral itu bagian dari, untuk meningkatkan keberhargaan diri. Jadi, kalau saya enggak menyontek, ya itulah saya, karena memang itu sudah mulai kelihatan pentingnya, jujur itu, misalnya seperti itu. Dia mulai memahami, integritas itu menjadi sangat penting, membangun, apa itu namanya, sisi, sisi kejujuran, sisi integritas itu hal yang sangat penting dan bermakna bagi hidup saya. Sudah mulai ada sisi itu, meskipun belum, belum komplit. Nah, di situ yang dia cari adalah untuk mencapai tujuan tertentu, karena dia sudah mulai menyadari bahwa, kalau saya jujur, maka saya akan bisa dipercaya oleh orang, dan kalau saya bisa percaya orang, saya bisa mencapai satu tujuan-tujuan tertentu, mencapai satu hal-hal yang lebih besar lagi, yang lainnya. Yang berikutnya, ini sudah relatif, hampir motivasi yang sangat sehat untuk menerapkan nilai, yaitu integrated regulation, jadi sumber motivasinya, kalau dia itu mau melakukan aktivitas moral, atau berlaku moral, itu benar-benar murni dari dalam diri. Murni dari dalam diri. Jadi, betul-betul aktivitas moral itu betul-betul permujutan dari dirinya, karena dia apa? Karena dia ada konkluensi di situ. Jadi, kalau misalnya seorang siswa, contoh yang paling mudah adalah menyontek. Ketika teman-temannya, kamu kok sombong sekali tidak mau menyontek, semuanya ini loh, di satu kelas ini menyontek, rasa kamu tidak mau menyontek. Nah, maka kemudian dia masih bisa mengatakan, enggak, saya bukan karena sombong tidak menyontek, tapi itu bukan saya kalau saya menyontek, saya itu rasanya tidak enak untuk mengikut-ikut menyontek. Saya bukan karena menghakimi kamu semuanya salah, saya tidak mengatakan kamu semua salah, tapi bagi saya itu bukan hal yang tepat. Hal seperti itu masih bisa dia munculkan dalam integrated regulation. jadi motivasinya belum betul-betul dari dalam diri, sehingga dia tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, entah itu dia mau melakukan satu, mengujudkan satu nilai tertentu dalam perilaku seharian atau tidak, dia tidak terlalu bingung, karena dia merasa bahwa nilai itu patokan dan saya melakukannya seperti ini. nah ini Bapak-Ibu yang idealnya diraih oleh seorang pendidik yaitu mengarahkan siswa untuk memiliki regulasi motivasi dalam menerapkan nilai itu tuh di level-level ini. Nah, kalau ini terjadi maka kalau di sekolah itu ada buku tatip misalnya, buku tatip sudah tidak perlu lagi kalau orang tua itu selalu bicara kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini. orang tua apa itu omongan-omongan tentang tidak boleh ini, bolehnya hanya ini, dilarang ini. Sudah tidak terlalu bingung untuk mengatakan itu, tapi yang lebih banyak terjadi adalah dialog bagaimana anak bisa menjadi adaptif terkait dengan perilaku moral tertentu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau integrated regulation ini selalu diulang-ulang muncul dan seterusnya maka hal ini lah, hal-hal akhir ini yang terjadi. intrinsic motivation terbangun. Anak betul-betul mengalami self-determined. Jadi, melakukan aktivitas moral itu betul-betul karena dorongan dari dalam diri, bukan karena pihak-pihak yang lain. Yang lainnya tidak mau, tanda petik ya, misalnya bermoral, tidak mau menjalankan kaedah moral tertentu, tidak mau menjalankan misalnya kejujuran, tidak mau menjalankan kepatuhan terhadap bukung atau apapun itu. Mereka bukan tidak peduli, tapi mereka tidak mau terlibat dengan aktivitas semacam itu karena itu bukan dia. Itu bukan dia dan kalau saya atau dia idealnya begini dan ini memang yang sangat penting untuk diwujudkan. Nah, Bapak-Ibu, dalam konteks ini, maka kalau kita kembali ke gambar ini, Bapak-Ibu, maka kalau di awal itu moral disengagement ini sudah terminimalisir, kemudian penalaran moralnya itu menjadi sehat, itu ya Bapak-Ibu. Nah, kemudian regulasi motivasi atau regulasi moral atau motivasi yang mendasari perilaku ini tumbuh, maka perilaku yang muncul adalah perilaku yang betul-betul dilandasi oleh nilai budaya tertentu yang ada di tempat kita. Ini yang kita idealkan, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita kembali pada apa itu namanya, pada proses-proses ini, maka saya yakin ini bukan isu yang sangat sulit untuk dikelola ketika apa itu namanya, perilaku anak itu memang sudah konkuren, sudah selaras dengan nilai budaya. Dan untuk menuju ke situ, sekali lagi, ini ada flashback-nya, yaitu moralnya, kita tata regulasi motivasi moralnya, dan untuk itu juga ada sisi yang sebelumnya yang harus ditata. Ini dalam diskusi ini, Bapak-Ibu, saya ingin menegaskan bahwa moral reasoning itu merupakan hal yang sangat penting kalau kita mau menanamkan nilai budaya pada anak. maka yang berikutnya, bagaimana nilai itu ditanamkan? Bagaimana nilai ditanamkan? Ada beberapa aktivitas yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah diskusikan penalaran moral secara objektif, akurat, dan komprehensif. Jadi, Bapak-Ibu mengajak diskusi anak, terutama ketika anak sudah memasuki sekolah dasar, mereka secara kognitif sudah bisa mulai memahami, berpikir mereka mulai dari abstrak, maaf, dari konkret bertahap dengan setahap di kelas 1 SD, kelas 3 SD, kelas 6 SD, mulai semakin abstrak, maka diskusi mengenai penalaran moral ini menjadi sangat penting, Bapak-Ibu. Dan diskusi penalaran moral itu diarahkan untuk mengajar mereka, mengajak mereka untuk menelakah atau menganalisis distorsi konsekuensi dari satu tindakan. Artinya, jangan bahwa ketika kita itu berpikir A, pikiran tertentu itu merupakan bentuk pikiran yang terdistorsi dan itu bentuk penalaran moral yang salah. Nah, ini yang sangat penting untuk dicamkang. Nah, karena kita adalah, kita sangat paham bahwa kita adalah sisi agama bagi dasar negara kita adalah hal yang sangat penting, maka sisi moral maupun agama bagaimana itu diperankan. Jadi, Bapak-Ibu, dalam hal ini nilai agama, norma-norma sosial itu tidak boleh kita berhenti untuk melihat atau untuk menghakimi apakah suatu perilaku itu benar atau salah, bukan berhenti di situ. Yang menjadi sangat penting adalah bagaimana satu nilai yang diajarkan di agama, nilai yang diajarkan secara budaya, maupun secara sosial di tempat kita, itu dioperasionalkan secara kontekstual dan bermakna. Apa itu, Bapak-Ibu? Jadi, kalau ada misalnya begini, yang namanya jujur itu kan baik agama, budaya, itu kan sangat-sangat menerima, Bapak-Ibu. Nah, dalam hal ini, maka kalau ada anak itu menyontek, kita tidak boleh mengajak anak atau mengajak anak untuk memahami bahwa menyontek itu salah. Kenapa kok salah? Karena itu tidak jujur. Tidak cukup hanya itu, Bapak-Ibu, dalam diskusi mengenai penalaran moral. Tetapi yang menjadi sangat penting adalah kenapa kok ada orang itu mau-maunya tidak jujur. Nah, kita coba si A, kenapa dia tidak jujur? Nah, apa yang salah dari karena orang tidak jujur, itu mesti, Bapak-Ibu, jadi kalau gini loh Bapak-Ibu, jadi kalau orang itu melakukan suatu perilaku, dia selalu memiliki landasan untuk itu, memiliki dasar dari satu perilaku itu, sehingga perilaku itu dia nilai layak untuk dilakukan. Kalau perilaku itu melanggar aturan, bukan karena dia itu tidak tahu aturan, Bapak-Ibu, semua orang itu tahu bahwa jujur itu penting dan bohong itu dosa. Semua orang itu tahu, tapi pertanyaannya adalah kenapa orang ada yang mau berbohong atau tidak mau jujur? Bukan karena tidak tahu aturan, tapi yang terjadi adalah karena dia berhasil untuk meletakkan dasar bahwa tidak jujur dalam konteks tertentu itu diampuni, diterima. Nah, ada-ada pandangan yang seperti itu. Nah, akhirnya apa? Kalau saya menyontek, saya dapat nilai baik orang tua, bahagia saya membahagiakan orang tua. Nah, ini bentuk dari pendistorsian, dan dia tidak merasa bersalah menyontek ketika itu, karena yang dipikirkan bukan tidak jujurnya, saya sedang tidak jujur, bukan itu yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan adalah saya membahagiakan orang tua. Saya melakukan ini untuk membahagiakan orang tua, dan itu penting. Itu adalah legitimasi, Bapak-Ibu, dari penalaran moral. Karena itu, untuk membahas penalaran moral ini, sekali lagi, kita tidak cukup banyak mengajak anak bicara, le, atau do, atau nak, kamu tidak boleh bohong, karena bohong dosa. Tidak cukup banyak itu. Tapi kita, meskipun orang tua itu nanti bisa bangga dengan nilai bagus, tapi kalau itu prosesnya, dan seterusnya, itu tidak pas, karena orang tua tidak akan pernah bangga dengan nilainya, kalau nilai bagus, kalau itu dihasilkan dari kebohongan, misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, yang saya ingin menegaskan di sini, bahwa penalaran moral itu menjadi isu yang sangat penting, dan norma apapun, norma sosial, norma budaya, norma agama, itu kita tanamkan pada anak, bukan dalam konteks untuk menghakimi satu perilaku itu betul atau salah, tetapi kita dialogkan dengan anak, sehingga mereka bisa mengoperasionalkan secara konteksual dan bermakna. ini yang aktivitas yang pertama, jadi mendiskuskan penalaran moral dengan anak dan remaja. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan otonomi dan tanggung jawab. Kalau kita mau menanamkan nilai, Bapak-Ibu, maka anak idealnya adalah dia merasa mendapatkan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini baru bisa disampaikan kalau, bisa diajarkan kalau dia, kita percayakan keautonomian bagi dia. Eh, kamu menjadi orang itu ya, kita tidak bisa, apa itu, nak, kita tidak bisa, saya sebagai orang tua misalnya, tidak bisa untuk memantau kamu terus, karena itu nanti pada akhirnya jadi orang baik atau tidak, itu semuanya pada tanggung jawab pribadi, blablabla, yang semacam itu mulai yang namanya mengajarkan otonomi. Bagaimana norma agama atau yang lainnya itu disampaikan, kalau dalam agama Islam itu ada konsep mengenai balik, dosa, pahala, ini konsep yang sangat penting untuk digunakan untuk mengajarkan otonomi, jadi balik itu sebenarnya bukan hanya sekedar konsep mengenai, oh, berarti kamu sudah mulai wajib untuk sholat. Itu iya, tetapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Sebenarnya konsep di balik itu adalah kita mulai mengajarkan anak otonomi. Jadi, balik itu apa, kenapa kok semua hal yang wajib itu disuruh, yang sunnah itu menjadi pahala itu kenapa dimiliki oleh anak sendiri, bukan lagi oleh orang tuanya, berbeda dengan sepuluh balik, karena sekarang lagi ini adalah sisi otonomi Bapak Ibu. Karena itu konsep-konsep, apalagi kalau mereka sudah menjelang pada remaja, mempercayakan satu tanggung jawab itu menjadi sangat penting, dan itu bagian dari cara-cara kita untuk mengajarkan otonomi. Jadi, otonomi, tanggung jawab, itu ibarat mata uang Bapak Ibu. dan kalau apa itu namanya anak sudah mulai kelas 4 SD atau kelas 3, kelas 4, kita mulai mengajarkan beberapa isu kita percayakan, misalnya mengelola uang tertentu, mengelola apa, di ajar, nah itu kita percayakan yang kemudian harapannya, kalau ada konsepensi ya ditanggung sendiri dan seterusnya dan kita monitoring untuk itu, itu perlahan-lahan untuk mengajarkan otonomi. Mengajarkan otonomi sangat penting Bapak Ibu untuk apa, untuk menstimulasi anak atau mendorong anak untuk berada di level ini dalam penerapan nilai bagi mereka. Pentingnya di situ, karena itu kalau ada ajaran norma tertentu mengenai balik dan konsep seterusnya itu, itu sebenarnya konsep dasar dari ini. Sangat penting untuk membahas otonomi. Yang berikutnya adalah mengembangkan keyakinan Bapak Ibu mengembangkan efekasi diri. Penelitian, termasuk penelitian yang saya lakukan Bapak Ibu, hal yang menarik adalah orang itu menyontek, itu seringkali anak itu menyontek, itu seringkali mereka tahu bahwa yang namanya menyontek itu dosa. Tapi pertanyaannya ketika, kenapa mereka itu tidak, maaf, tetap mau menyontek? Itu tersedia karena apa? Karena mereka merasa pelajaran ini sulit, ujiannya terlalu sulit, makanya, ya sudah lah, menyontek sajalah. Mengertinya apa Bapak Ibu? Untuk bisa menerapkan satu nilai tertentu, itu butuh keyakinan akan kemampuan, butuh efekasi diri Bapak Ibu. Saya yakin saya bisa menerapkan perilaku tertentu. Termasuk juga misalnya untuk mengatakan tidak ketika mereka dihadapkan pada isu misalnya, entah itu mulai bergaulan bebas kalau pada remaja, atau misalnya diajak temannya untuk, eh, nggak usah pulang, harusnya misalnya main dengan temannya itu harusnya pulang, eh, nggak usah pulang. Untuk bisa mengatakan tidak misalnya asertif dalam situasi itu dalam rangka untuk mempertahankan nilai tentang kepatuhan terhadap orang tua, itu juga butuh efekasi yakin untuk bisa melakukan atau tidak. Karena itu kemudian mengembangkan efekasi dalam menerapkan nilai itu sesuatu yang sangat penting Bapak-Ibu. Karena itu dalam konteks ini kita mengajarkan anak untuk mengembangkan efekasi dirinya dalam menerapkan nilai. Dan kalau kita bicara efekasi maka kemudian apa yang kita kembangkan, yang kita kembangkan atau kita selalu tanamkan adalah bahwa anak itu memiliki potensi untuk selalu berhasil melakukan hal tertentu. entah itu awalnya besar maksudnya potensinya itu kelihatan besar ataukah kecil. Dan ini yang menjadi sangat penting Bapak-Ibu. Jadi potensi untuk berhasil itu sangat penting untuk ditanamkan. Bisa bahwa kamu itu bisa untuk melakukan ini. Nah bisa untuk menerapkan nilai ini. Bisa untuk mengimplementasikan nilai ini dalam kehidupan. Nah itu menjadi sangat penting yang dikasih diri. Karena apa? Karena kalau anak tidak merasa mampu menaruhkan nilai tertentu mereka akan ya sudah lah saya melakukan apa yang bisa saya lakukan meskipun itu melanggar norma tertentu. Karena itu Bapak-Ibu kalau dalam konsep agama dalam wargan Islam misalnya ada konsep tentang bahwa kita itu selalu ada yang menolong. Kita itu punya kemampuan dan ada yang memberikan kemampuan itu. Ada yang menolong. Ada sesuatu yang bisa dilakukan orang ketika misalnya pun dia dalam kondisi yang sangat lemah misalnya. Kalau dia tetap berusaha tetap ada yang membantu. Ada konsep mengenai barokah bahwa kalau kita itu meskipun itu sulit tapi kalau kita lakukan konsisten ada hal besar yang bisa. Ada apa itu namanya keagungan Tuhan dengan nama-nama baiknya nama-nama sempurnanya yang bisa kita jadikan landasan untuk menanamkan bahwa kita itu memang diciptakan Tuhan itu dengan sekian kemampuan masa kita kemudian apa ini Tuhan kita dengan kesempurnaannya masa sama sekali tidak mau menolong kita dan seterusnya. Ini menanamkan hal berhasil mengembangkan bahwa manfaat untuk sesama itu penting. Jadi kalau kita menyerah untuk mengaplikasikan atau menerapkan nilai tertentu maka kemudian akan ada ada orang lain yang akan dikurangi haknya atau orang lain yang akan terambil tercuri haknya dan itu karena pelanggaran nilai yang kita lakukan karena itu manfaat untuk sesama menjadi sangat penting karena setiap orang ketika mau melakukan menerapkan satu nilai tertentu maka ada pihak lain yang akan mendapatkan manfaatnya dan itu dahukum alam Bapak-Ibu. Yang berikutnya adalah memberikan contoh terutama pada orang tua menjadi model itu menjadi sangat penting dan contoh bisa jadi orang tua bisa dari orang tua bisa dari tokoh-tokoh tertentu yang memang itu relevan untuk dikaji saat ini yang berikutnya adalah mengembangkan pada diri anak untuk bangga jadi anak baik itu membanggakan ini yang seringkali kalau kita tengok di sekolah terutama di sekolah terutama SD kelas atas atau SMP SMA kadang-kadang menjadi anak baik itu malah memalukan kenapa ketika di depan temannya anak pada bangga wah saya bisa melakukan pelanggaran moral ini bangga kalau kemudian ada orang dewasa itu marah-marah atau apa nah itu kebanggaan yang tidak pas identitas yang tidak pas sebenarnya maka kemudian kembangkan diri anak untuk bangga menjadi anak yang tanda petik bermoral jadi bermoral itu bagian dari identitas diri Bapak Ibu karena itu ini sangat terkait dengan konsep yang ada di sini Bapak Ibu nah mengembangkan identitas tentang moral ini ini yang sangat penting aktivitas-aktivitas ini yang lima ini yang bisa saya identifikasi untuk menegaskan bahwa memang ada hal tertentu aktivitas tertentu yang sangat penting untuk kita lakukan dalam raka untuk membangun penalaran moral yang pas pada anak yang kemudian menginduksikan motivasi yang tepat untuk membangun moral nah sekarang kita tengok ini bagian akhir dari presentasi saya peranan pengasuhan dalam penanaman nilai pengasuhan itu penelitian dari karmakar dan sebenarnya banyak penelitian yang lain Bapak Ibu yang sangat diharapkan untuk menanamkan nilai adalah penanaman pola asuh otoritatif jadi yang disini itu tidak diharapkan sangat permisif permisif itu pengasuhan yang jendrum tidak memberikan batasan tertentu semuanya sempat boleh atau pengasuhan yang otoriter jadi pengasuhan yang memang orang tua itu adalah pihak yang paling berkuasa anak adalah subordinat atau bawahan ini juga tidak tidak memberikan tidak efektif untuk penanaman nilai yang paling efektif adalah yang disini pengasuhan otoritatif apa itu pengasuhan otoritatif itu Bapak Ibu jadi pengasuhan yang atau dalam pengasuhan itu pendekatan yang digunakan adalah membesarkan anak untuk ini jadi yang pertama orang tua hangat jadi kalau tadi presentasi terakhir yang saya ikuti ketika Pak Taufik menyampaikan adalah ada empati ada komunikasi dan seterusnya nah empati ada perhatian pada emosi dan seterusnya itu berkaitan dengan kehangatan jensi dan itu sangat penting dalam pengasuhan otoritatif nah kemudian adalah yang berikutnya ada pengaturan batasan orang anak boleh melakukan hal tertentu tapi anak juga ada hal tertentu yang memang tidak boleh buka nah hangat tapi juga ada batasannya ini pengasuhan otoritatif berbeda dengan otoriter anak patuh buta jadi betul-betul kontrol 100% pada orang tua anak tinggal ikut saja nah ini adalah otoriter permisif menerapkan jadi tidak mau menerapkan satu aturan tertentu dan cenderung membiarkan anak mereka untuk mengatur diri mereka sesuka mereka ini sangat berbahaya Bapak Ibu kenapa berbahaya pengasuhan ini karena kita perlu untuk menyadari bahwa yang namanya kehidupan itu selalu ada aturannya kalau dalam pengasuhan kita kita tidak mengajarkan anak mengenai aturan sosial atau bagaimana mengajarkan anak tentang bagaimana cara untuk mengikuti aturan sosial maka sangat berbahaya mereka akan cenderung tidak adaptif ketika terjadi di masyarakat karena itu kemudian pengasuhan yang permisif ini sangat sangat bahaya sama bahayanya dengan otoritatif kita tengok Bapak Ibu seberapa tinggi tingkat otoritatif kita dalam melakukan pengasuhan ketika apa itu namanya nanti dalam hati silakan Bapak Ibu beserta mempertimbangkan itu saya sekali sangat sesuai dengan diri saya atau tidak sesuai saya mempertimbangkan keinginan dan perasaan anak saya sebelum memintanya melakukan sesuatu jadi kalau kita itu meminta anak melakukan A kita mempertimbangkan tidak keinginan dan perasaan dia kalau apakah kita itu ingin meminta si A anak kita itu misalnya melakukan sesuatu sudah pokoknya harus dilakukan dia senang atau tidak pokoknya itu harus dilakukan apakah yang seperti itu ataukah kita memperhatikan keinginan untuk perasaan itu tingkat kesetujuan atas pernyataan ini itu mengindikasikan seberapa tinggi kita menjadi orang tua yang otoritatif nah yang kedua adalah mendorong anak saya mendorong anak saya untuk berbicara tentang perasaannya kita sering tidak mendiskusikan emosi anak kita dia marah kita diskusikan kemarahan yang dia alami entah setelah marah ataukah sebelum marah kita mengajak mereka untuk mendiskusikan bagaimana pengalaman dan emosi yang dirasakan terhadap pengalaman atau kejadian tertentu ataukah tidak kalau kita pokoknya ingin mengetahui anak saya baik entah itu perasaannya seperti apa itu tentunya tidak sesuai dengan kondisi budir ini atau item ini dan itu tapi kalau kita memang sering membicarakan perasaan anak gimana sedih oh gimana kamu senang gak jalan-jalan yang kayak gitu-gitu itu berarti kita bagian dari otoritatif untuk poin ini saya mencoba membantu anak ketika anak saya takut dan kesal nah ini kita karena sering orang tua itu apalagi kalau sudah di mal anaknya marah orang tuanya malah pergi nah kalau seperti itu terjadi jangan-jangan ini orang tuanya tidak terlalu otoritatif tapi kalau ada anaknya itu takut kesal ya didiamkan ya didiamkan karena mereka menikmati emosi tertentu yang terutama emosi negatif mereka perlu mengendalikannya mereka perlu didiamkan tapi mendiamkannya bukan ditinggal tapi ada kita berada di sebelahnya kita sampai masih bisa menengok dia masih merasa oh orang tua saya masih menengok saya itu atau enggak kalau dia anak kita kesal dah kamar semua yang ditutup dah kita kemana-mana itu berarti tidak sesuai dengan ini kalau kita orang tua otoritatif kalau anak kita kesal kita tengokin kita lulus-lulus kalau dia enggak mau kita tegati ya kita berada agak menjauh tapi kita tahu bahwa kita bisa melihat dia dan seterusnya saya memberi anak saya alasan untuk harapan yang saya miliki untuknya jadi ketika kita itu berharap anak kita melakukan sesuatu kita selalu memberikan alasan-alasannya jadi bukan pokoknya kamu harus ini misalnya kalau tadi Pak Topik pokoknya kamu harus ambil IPA misalnya itu alasannya apa enggak ada nah itu itu bukan orang tua yang otoritatif tentunya lebih jantung otoriter yang berikutnya ini poin yang terakhir Bapak Ibu saya menghormati pendapat anak saya dan mendorongnya untuk mengungkapkannya meskipun pendapat itu berbeda dengan pendapat saya jadi boleh menyatakan pendapat yang berbeda dengan nah seberapa tinggi kerelaan kita untuk memberi kesempatan pada anak menyatakan pendapat yang berbeda itu merupakan bentuk indikasi dari tingkat otoritatifan kita nah ini Bapak Ibu presentasi yang bisa saya sajikan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan saya sangat menunggu diskusi atau pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu semuanya terima kasih Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati